Setiap harinya, warga di desa Cilame, kejamatan Ngamprah, Kabupaten Menuh Barat pada musim kemarau panjang harus berusaha dengan keras untuk mendapatkan air bersih dari sumur tua. Namun untuk mendapatkan air tersebut, warga harus berjalan kaki terlebih dahulu sejauh 2 km. Inilah sumur tua yang menjadi satu-satunya sumber air warga. Untuk menuju lokasi sumur, warga pun harus berjalan kaki terlebih dahulu sejauh 2 km dengan jalan naik turun bukit. Di sumur tersebut, warga membuat kamar mandi yang sekaligus untuk mencuci baju dan mencuci piring. Aktivitas sejak pagi di sumur tua ini pun sudah dipenuhi warga yang mengambil air untuk kebutuhan rumah tangganya dengan mayoritas pengambil air merupakan kaum ibu. Menurut warga, sejak musim kemarau, sumur di rumah warga sudah mengering. Selain menempuh jarak yang cukup jauh, untuk mendapatkan air pun warga harus antri bergilir untuk menimba air. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat membantu kesulitan air bersih karena musim kemarau saat ini sangat menyulitkan warga.